Terima kasih telah menonton! BTS! BTS! Hi guys! Welcome back to my youtube channel! Nama aku Fenya dan juga Gemi Yes! Kali ini seperti biasa kita bakalan Nge-review makanan! Nih kalian bisa liat dong gimana keseruan kalo misalnya kita jadi army ya Yeay! Army! Army! Jadi kita tuh bakal nge-review Makanan yang lagi Kolaborasi sama MACD! Itu dia! Jadi ini aku sampe Rela-rela nih ada Lightstick BTS Terus juga tadi ada poster Dan kita pasti bakal nge-review Jadi disini aku udah pesen 3 paket Dari MACD Plus MACD Plus lagi? MACD X BTS Itu ada 3 paket Mungkin kalian juga udah tau kalo misalnya Isi paketnya itu ada minuman Coca-Cola Ya kan? Ini Ini juga ada French fries Dan ada Chicken Nugget Ini yang gongnya nih guys Isi berapa sih ini? Sembilan Sembilan guys Banyak ya bunda Banyak-banyak Karena biasanya tuh aku kalo misalnya ngeliat Chicken Nugget di tempat lain Bukannya jilat ya MACD ya Biasanya kalo di tempat lain itu Paling isinya cuma 4 atau sampe 5 Ini 9 guys Jadi kalo kalian beli 3, kaliin 9 k3 berapa? 500 27 Oke Tapi ada yang spesial nih kakak ini Apa? Gak cuman ini doang Ada sausnya yang berbeda dari yang biasanya Hmm Iya Ada ini Bagus ya Dia kayak diplastikin jadi sterile Iya sterile namanya juga Yes Apa jatuh sausnya ada 2 tuh? Ini tuh ada saus kajun Sama saus cabai manis Sweet chili sauce Yes Tapi kalo aku sendiri Karena aku suka warna ungu Jadi aku kayaknya suka sama yang warna ini Aku juga kayaknya suka aja si kajun-kajun Kenapa kamu gak suka sama yang gini? Soalnya kayak Sweet chili gitu Kayak nanggu Sweet tapi chili gitu Kayak cabai tapi pedas tapi manis Ini kayak apa tuh? Iya ya kalo di orangin aja gak mungkin ya Gimana cabai-cabai yang dimanisin ya? Oke guys jadi langsung aja kita untuk reviewnya Jadi harus nonton sampe abis Ini terutama untuk kamu para army Arrrrmi Iya Gimana keleng-keleng? Arrrrmi Dan yang pasti kalo kalian penasaran ada kejutan nih buat yang kepo sama rasanya Plus apa sih kejutan dari kita berdua Langsung aja nonton video yang sampe abis Tapi harus di subscribe Jadi stay tune terus Jadi lo tadi pesannya laut apa kak? Oh gue ini kebetulan drive thru Jadi emang aku tuh kayak Ngeliat semua orang pada tiktokan Semua pada happening banget sama ini Jadi aku kayak Kom Berasaran gitu Rasanya ada yang bedakah atau bagaimana gitu Ternyata sama aja Ternyata sama aja kenteng juga gitu Coba kita cobain Ternyata sama aja Sama aja rasa Jadi tadi perasaan lo gimana nih kak Pas lo beli dan lo liat langsung gitu Kayak lo seneng kak? Atau lo kayak Ah biasa aja gitu Kalo aku sih sebenernya jujur agak biasa aja ya Sebenernya Cuma aku pengen tau aja nih gimana sih rasa sausnya Dan sampe happening banget nih kan si Oh ada isinya ini Light sticknya Rasaan gue sih sebenernya kayak B aja Cuma ya kayak karena ini happening juga Jadi kayak penasaran Seperti biasa kita kan penasaran ya gitu Dan aku suka jujur Itu adalah dari packagingnya Karena warnanya tuh aku banget So me gitu loh That's why kita pake ungu-ungu Lilak-lilak gitu Kayak BTS Army Jangan ga Amit-amit Jadi kita mau cobain yang mana dulu nih kak Gimana kalo kita sebelum makan Kita tadi udah makan ini agak seret ya Enak kan minum yang dingin-dingin ga sih Itu dia Jadi kita cobain Ini katanya guys Ini bisa dijual loh bungkusnya Kalo aku liat di orang-orang ya kak Dia itu pas dia beli Itu minumannya dituang ke botol Ininya dikeringin mereka simpen Oke kalo kayak gitu kita harus ambil Gelas Siapa tau nanti kita mau giveaway Atau mau giveaway ini WD Kipas dulu bro Sorry-sorry agak alay Cuma bener juga Ini juga banyak yang mau loh Ini terus abis itu juga bekas ini Bekas ini Bekas ini juga ada yang mau Saking pada Army dan cinta banget sama BTS Iya Itu menurut kamu masuk akal ga? BGB? Kalo aku yang bukan fans BTS ya kak Kayak Hah apa yang terjadi? Kenapa orang-orang seperti ini? Iya sih Tapi kalo aku pribadi Kayaknya nih mungkin Seperti kripto Mungkin kalo dibiarkan diri dari Aku kumpulin aja nih Tapi siapa tau nanti mau dijadikan giveaway Aku kasih satu porsi Ini nanti Bekas ini Jah Bekas Eh Jangan salah di tokped Dijual 500 ribu Gimana? Iya orang Amerika Ini aku baru baca Tadi ada artikel Orang Amerika sampe Nge-freeze Ini tuh dibuat jadi kayak Beku Terus katanya bakal dijual dalam waktu yang lama Sama ini plastik-plastiknya Chicken nuggetnya ya guys Jadi dijual itu kalo ga salah Sampai 1, sekian miliar Gila banget dong Yaudah kalo gitu kita jangan langsung jual kak Kenapa? Kita invest dulu aja Kita simpen 40 tahun aja udah kita jual Oh bisa jadi Untung kita Abis itu makan yang agak belatung-belatung gitu ya Ya tapi pasti kita harus cobain dulu minumannya Tuang dulu Lu segini aja Aku juga agak kebanyakan itu Tapi terkata napsu gitu Siapa tau ini ada rasa blueberry Gara-gara warnanya ungu ya kan? Bisa aja Coba kita rasain Cheers Cheers dulu dong certainty någonting Ya..ya Ya kok gak gala biasa ya Kirain ada yang spektakuler gitu Siapa tau kita minum tiba-tiba Discuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscus Kaya konsernya lah banyak kembang api tuh Kirain kayak ada rasa-rasa kemanisan sensasi Jadi ada BTS, sensasi terganteng aja dia Tapi ternyata Gak ada apa-apa ya guys Gak terjadi apapun Lanjut ya Bun, minumnya Ya karena haus gitu loh Jadi kalau kayak gitu kita review apalagi nih Dek Gaby Kayaknya Nagata tuh paling spesial, jadi kita makan kentang aja Oke Kentangnya tuh aku bingung deh Maksudnya ini kan dibikin kemasan MTS kan Kenapa kentangnya enggak? Nanggung banget Udah Bun, kenapa ya? Mungkin McD tuh pengen signaturnya tetep ada gitu ya Kayak merah gitu Yang ngebedain edisi-edisi kolaborasi McDonald sama artis itu adalah saus ini Selain kemasannya ya, yang warnanya lilac gitu loh Jadi kita cobain aja kali ya Mau dimakan nih sekarang, aku yang nugget Bener, bener Nuggetnya atau kentangnya dulu? Cocol-cocol aja lah ya Ya kakak aja lah bebas ya Kita mau cobain nuggetnya guys Oke Oh kak, by the way Sebelum dibuka aku tuh liat di tiktok Kenapa emang katanya ini tuh sebelum dibuka coba lo scan si tulisan disini Oh oke Di tiktok Jadi ntar dia bisa pake filter BTS Nanti dia kayak keluar tulisan sama kayak BTS-BTS gitu deh aku juga Oh gitu Nanti kalo kalian penasaran liat aja video ini Side step right left to my beat Yeah, yeah, yeah Highlight the moon rock with me, baby Who? Who? No, they can't Who? Who? Ulang, 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 ulang Bicara dong Side step right left to my beat Get it, let it roll Nah kalian udah liat kan gimana kalo si Saos ini di scan keluar BTS-nya yang berjangi dan berlari Tapi kita disitu isi lagunya tuh pake lagu suara kita ya Kalo kamu penasaran langsung aja buka tiktok dan cobain sendiri untuk scan Itu langsung keluar lagunya BTS yang Butter Itu, lagu yang paling baru lagu dari si BTS Jadi dia sekalian MACD ini udah buat kayak gini promosi lagu pula Aketingnya bagus ya Pantes lah Pantes dia dibayar sama MACD 128 miliar Gila sih Gila kan Tapi buat mereka biasa Iya sih, bagi tujuh tapi kan personalnya kalo gak salah ada tujuh Oh iya juga Iya Coba kalo aku ya, kayaknya udah terbang kali aku Buat apa itu? Iya kalo gak salah ya, tapi kalo kalian nanti liat ada artikel atau mungkin gimana-gimana bisa di komen di bawah Oke guys, jadi kita bakal nge-review Saos ini Dua Saos ya, antara Saos Kajun Sama Sweet Kirin Saos Yes, betul Nah kira-kira yang mana yang kita suka Langsung aja kita cobain ya Langsung aja kita cobain ya Yang Saos Kajun Ini nugget-nya ya Coba ayo di komentarnya bagaimana Manis ya Tapi kayak adesnya Tapi kayak aneh Kayak gimana Kok kayak ini ya? Kayak nanas ya? Bukan Bukan anas apa ya? Kayak nanas ya? Apa sih? Aku gak ngerti katanya Kayak aneh Kok ini sih lumayan tapi B aja sih Saos Kajun itu isinya Komposisinya ada minyak kedelai Komposisinya ada minyak kedelai Air, cuka, gula, bawang bombay, kuning telur Tuh kan bener ada pasta, mustard Hmm Bener, abis itu juga ada telur, kedelai DLL Dan ini diproduksi saosnya di Malaysia guys Kalo itu apa tuh? Ini ada gula, sirup glukosa, cabai, cuka, air, pasta tomat, pengental nabati, saos cabai merah, garam, bawang putih, ekstrak paprika, pengawet, bumbu Aku ngedenger pasta tomat tuh aneh ya Tapi mungkin saos kali bahasa Malaysia ya Kan kita bukan orang Malaysia Proud to be Indonesian Aku sih jujur kurang suka ya gini Coba Kayak perasaanku gak enak dah Aku sih kurang suka ya Hmm Uuuuhh, baunya Uuuuhh, baunya Kayak bocuka apa ya? Iya, mungkin orang Korea suka ya kayak gini-gini ya Iya, karena rasanya agak aneh Iya, taste kalo Indonesia itu kan bumbunya tuh terlalu banyak ya, beragam variasi ya Kalo ini tuh kayak Dari nyembaunya aja gak suka Hmm Aneh ya Gak suka aku nih guys, gak enak Eh, udah lah jujur aja kan Emangnya review jujurnya kan Iya Hmm Gak suka, tapi mungkin kalo kalian suka ini, ya lidah orang kan beda-beda, ya kan? Iya Iya Jadi jangan di, ini Kok gak salah Udah aku juga gak suka ini Udah ya? Kayak, ya gak suka tapi biar aja gitu loh Tapi lebih enak sih Iya gak sih? Iya Tapi kalo ini lebih enak gak sih? Eh, aku coba pakai saus sambel ya Atau lebih, lebih menggugah seleranya Ini kayaknya salsa tuh saus pabrikan gitu Iya, yang kayak udah lama gitu gak sih? Kayak disimpen-simpenin Kalo saus sambel itu gimana deh Gabby? Paling enak lah Hahaha Dan jujur aku suka sih Cipa Nugget Magdy Iya Sama? Kalo kalian bilang, enak kok enak Eh itu terserah kalian ya Tapi menurut kalian lebih enak saus sambel yang asli dari Magdy Lebih oke ya gitu Kenapa sih menurut kamu orang-orang pada mau sama kemasannya? Iya karena BTS nya Bisa buat koleksi, buat yang namanya fans Apapun yang berhubungan dengan si artisnya pasti dibeli Iya kan? Iya bener-bener Oh dan biasanya kan kalo merchnya BTS kan biasanya agak mahal ya Mungkin kalo kayak gini bisa terjaga oleh semua kalangan gitu Jadi bisa dibeli sama siapapun Dengan mengumpulkan bekas-bekas makanan kita gitu, klasiknya dikumpulin gitu Bahkan aku punya kenalan Dia itu sampe rela Dipungut lagi dari tempat sampah loh Bener Dipungut lagi Gelasnya Gelas ini Nih gelas ini Dipungut lagi dari tempat sampah Terus abis itu Ininya juga Tempat ini Terus juga dipungut lagi ya Abis itu katanya di koleksi aja Suatu saat kalo misalnya mau dijual Bisa harganya lebih naik dibanding kita beli cuma Rp 51.000 Karena satu paket itu complete harganya Rp 51.000 guys Jadi ya worth it sih untuk dapetin minuman kentang sama 9 chicken nuggets Menurut aku sih udah kenyang Jadi guys sebelum edisi dari McDonalds sama BTS ini abis Closed Kalian langsung aja coba untuk drive thru ngantri segala macem Kalo ojol kayak yang sekarang lagi Ada beberapa McD yang sampe tutup gitu loh Ya kan sampe ojol juga aplikasinya ada yang ditutup gitu loh Ga bisa kesen dari McD tersebut Jadi bagusan kalian langsung aja lah antri kesana gitu Tapi kasian juga sih di beberapa kota Kayak di Medan itu kayak sold out semua Sampe katanya kalo ditanya kapan lagi ada Belum tau Iya belum tau gitu loh Kapan bisa ready lagi nih barang-barang begini Jadi aku bersyukur banget guys Kalo poin dari aku cara belinya itu adalah Kalian dateng malem-malem Kalo kalian tau kita tuh shootingnya Jam 2.20 ya 2.20 pagi Jadi emang aku beli ini drive thru nya malem Jadi ya gitu saking niatnya Beli itu ketika orang-orang lagi pada tidur Jadi kalian bisa dapet kalo kalian belinya pas rame-rame pada kelaperan Dan ini juga kita belinya di hari kedua Iya hari kedua Iya kan Kemarin sih sempet mikir Ini awalnya worth it ga sih gitu loh Iya Cuma kalo makan nugget nya menurut aku worth it sih Coba ya kalo misalnya Si paket BTS ini kayak Happy Meal Ada mainannya Mungkin figura Apa? Figura ya? Figura-figura BTS Lebih makin laku ga sih? Makin stress gila Iya sih Sebenernya ada gap kayak mainan gitu Tapi bukan mainan sih Tapi lebih kayak Ada baju anduk Rope gitu Itu ada dari BTS Kayak BTS X MACD gitu ada Bukan di Indo tapi kan? Engga jadi kamu emang harus pre-order Terus juga ada kayak sendal jepit MACD X BTS gitu gitu Lucu-lucu deh Kalo kalian penasaran Liat aja di Apa ya? MACD Indonesia kalo ga salah Instagramnya Jadi langsung dicek disitu Nah bagusnya dari MACD Indonesia itu Dia pisahin antara paperback yang ada tulisan BTS nya Sama paperback yang biasa Soalnya Di luar negeri tuh Mereka Asal gitu loh Jadi dimasukin ke sini semua Jadi basah-basah Yang ga bisa disimpen di luar pastinya kan? Iya Makanya kalo di Indonesia nih Orang bisa jadiin tempat tidur Gitu Iya 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 Gitu 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 Pesawat kali ya Iya kan kalo Gitu Apakah ini berguna? Soalnya gue sih ga jujur Kayak Hmm Apa kita bakar aja guys? Apa kita bakar aja guys? Boleh aja sih Ngikut Oke Kita bakar guys Bakar 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 Kemasan ini kita bakar Jadi kita akan bakar guys Buat apa? Ya karna kan yang lain-lain pada disimpen Kita nih kita bakar aja Gitu ya? Kenapa ga kita simpen kalo kita investasiin Kak? Nanti kita jual biar cuan Biar kita ada orang kaya Kita bakar ya Pesawat pengen banget sama ini Kalo misal kalian army sejati pasti pengen banget sama ini paper bag Terus ini juga bukan isi nuggetnya ya Tapi nanti aku bakalan bersihin ini Jadi ini buat kalian Dan juga ini satu Yang aku juga ga minum dari sini Ini aku bakalan keringin Dan aku kirim ke kota kalian Apalagi kalo ga di Jakarta tuh kan Kasian juga gitu loh Kota-kota yang mungkin Sebenernya pengen banget Tapi ga bisa Pas banget kalian nonton ini kan Ketipu Karena mau dibakar Tapi malah dikasih Cieee Jadi jangan lupa untuk subscribe Dan juga komen Untuk army-army di luar sana Ini aku sampe punya sticknya BTS 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 Oke nih kalo kayak gitu guys Sekian dulu video dari kita Yang pasti Jangan lupa kalo kalian pengen ini Apalagi buat fans BTS garis keras ya Pasti ada sebagian orang yang mikir kayak Eh apaan sih orang bagi-bagi Pasti Tapi kalo kalian tuh army garis keras Pasti berasa I'm in heaven Sorry agak absurd guys Tapi thank you so much Jadi kalo kalian pengen banget ini Langsung subscribe aku Fenyana Natania Di channel youtube ini Jangan lupa nyalain loncengnya Dan pastiin share video ini Ke saudara-saudara kalian Temen-temen kalian Pacar kalian Selingkuhan kalian Semuanya Jadi jangan lupa untuk follow instagram At Fenyana NCN Dan jangan lupa untuk subscribe channel youtube ini Dan nanti pemenangnya bakal aku pilih Dan aku cek satu-satu Jadi hmm Semoga kalian beruntung Oke Dapetin lengkap paketnya Kecuali Ini lah ya Ngapain kentang gak Gak penting lah ya Yang penting ini aja Oh sama kalo kalian emang pengen sausnya juga Kalo kalian emang frequent sama BTS Aku bakal kasih sausnya yang masih baru Jadi kalian bisa mencicipi juga sausnya ini guys ya Ini, ini Kalo kalian mau ngerasain gimana rasa chicken nugget Udah lah kalian tinggal beli aja chicken nuggetnya dari MACD Jadi isilah di tempat ini Beli coca cola isilah di sini Masuk Kentang Beli langsung Jadi Paper bag Tinggal dimasukin Oke Yang pasti thank you so much buat yang udah nonton Thank you juga DGB Sama-sama Oke Yang pasti kita udah ungu-ungu nih Udah kayak Janda Army doang bro Army Jadi yang pasti thank you so much for watching I think I'll see you guys on my next video Bye-bye BTS 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 Aduh benak kacamata gue